Intro Tetan Madur TV, sehari pasca kebakaran di pasar Tanah Merah Bangkalan Madura, kondisi pasar masih sepi dari aktivitas jual-beli. Hanya sedikit pendual yang ekat berdagang di bawah puing-puing kebakaran, yang terlihat masih mengeluarkan asap. Beginilah suasana pasar Tanah Merah Bangkalan sehari pasca terjadinya kebakaran besar yang terjadi pada Senin malam. Sejumlah petugas dari TNI Polri dan pemadam kebakaran tampak bekerja di lokasi kejadian guna melakukan pembahasan di puing-puing ratusan kios yang terbakar. Kasih pemeliharaan dan pemadam kebakaran Hendro Budi Cahyono mengatakan, pembahasan dilakukan guna menjengah munculnya api kembali pasca pemadaman, karena masih ada beberapa titik yang masih mengeluarkan asap dari sisa-sisa pembakaran. Pada hari ini apa? Pembahasan di titik-titik api yang yaitu terutama di kios-kios yang berjualan beras. Karena beras yang terbakar di situ, susah sekali jika sudah kena api susah untuk dipadamkan. Sampai saat ini terkendali sudah ya? Sampai saat ini sudah terkendali, kami juga ada tanggungan dari meda air juga untuk jadi suplai air. Sementara itu, sejak selesai pagi sangat sedikit pedagang yang melakukan aktivitas. Walau demikian, sejumlah kecil pedagang terpaksa berjualan di sekitar puing-puing kebakaran, karena beralasan butuh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah sekarang ini jual, kok tetap maksa jual itu gimana Pak? Iya jual di sini nih. Apa adanya ini Pak? Iya, apa adanya kari-karinya. Bung-bung masih ada buahnya Pak? Iya. Tapi ada nggak punya bapak yang kena terbakar tadi malam? Ada? Nggak ada sama sekali di sini, masih selamat. Yang ada di colong ngoreng-colong ngorengnya. Itu aja ya? Iya. Kalau punya ini Pak, tetangga-tetangga kios tetangga ini Pak, habis semua Pak? Tidak ngerti saya. Tapi nggak ada yang jualan ya yang lainnya? Jualan semua ini. Nggak, yang di belakang. Bebas ada. Nggak ada. Nggak jualan sama sekali mereka dari tadi pagi ini. Terkait kebakaran tersebut, polisi mengaku belum bisa melakukan olatik api dikarenakan kondisi lokasi masih panas dan membutuhkan pembasahan. Dari Bangkalan, Rusya Nalkatiri, Madura TV, melaporkan.